Intro Singapura, negara kepulauan kecil ini adalah tempat penyerahan terbaru terbesar pasukan pimpinan Inggris yang pernah tercatat dalam sejarah Singapura adalah negara kepulauan yang berdaulat di apit antara Malaysia dan Indonesia di Asia Tenggara Pada saat itu, daerah tersebut dianggap oleh Inggris sebagai giblartar mereka di timur jauh, negara yang berharga dan tak tertembus Pada tahun 1930-an dan 1940-an pasukan Inggris ditempatkan di Singapura Suasananya sangat mirip dengan nuansa kolonial Hotel Revellous yang identik dengan kehidupan militer bagi banyak perwira dan juga ancaman dari Jepang yang selalu ada Namun meski dibayangi ancaman dari kubu Jepang kemenangan bagi pasukan Inggris dianggap sebagai akhir yang sudah pasti Singapura memang dirancang sebagai benteng yang tangguh dan tak tertembus Sayangnya kesombongan ini juga yang berkontribusi pada jatuhnya pasukan Inggris serta Singapura Karena saat Jepang melakukan serangan mereka benar-benar menunjukkan kekuatan militer mereka di wilayah tersebut pada saat itu Prajurit mereka sudah dikenal kejam, brutal dan tak kenal takut Dan serangan yang menjatuhkan pasukan Inggris ini berlangsung dengan kecepatan yang membuat mereka benar-benar terkejut Tentara Jepang yang tidak mengambil tawanan karena mereka lebih suka mengeksekusi orang-orang langsung di jalan Dengan cara seperti itu Jepang menyapu Singapura dan meninggalkan kejutan dan kehancuran di belakang mereka Pada awal Desember 1941 pada hari yang sama ketika Jepang menyerang perharbor di belahan bumi lain Jepang secara bersamaan mengebom pangkalan angkatan udara kerajaan di utara Singapura di pantai Melayu Sehingga angkatan udara tersebut tidak bisa membalas atau melindungi pasukan di darat Taktik mereka cerdik dan sudah dipikirkan dengan sangat baik Sebelum seorang tentara Jepang menginjakkan kaki di tanah Singapura Kemampuan angkatan laut dan udara Inggris telah hancur Ketika angkatan laut merespon dengan mengirimkan kapal perang Prince of Wales Dan kapal penjelajah perang Repulse Di kepala armada kapal keduanya ditorpedo dan ditenggelamkan di perairan tropis Hal ini membuat Singapura tak berdaya menghadapi serangan baik dari udara maupun di laut Satu-satunya harapan Inggris dan Singapura adalah pada angkatan darat Inggris dan pasukan pesemakmuran Komandan Inggris pada saat itu, Lieutenant General Arthur Percival Memiliki 90 ribu orang yang siap membantunya Pasukannya tidak hanya terdiri dari pasukan Inggris Tetapi juga pasukan Kanada, India, dan Australia Pertempuran dimulai di utara di Malaya Di sini pasukan Percival Langsung dipermalukan di pertempuran Jitra antara 11 dan 12 Desember 1941 Pada tanggal 31 Januari 1942 Karena melebih-lebihkan ukuran pasukan musuh Inggris mundur ke Singapura Jatuh kembali melewati jalan lintas yang memisahkan dari daratan Sementara itu orang Jepang menyerbu ke selatan beberapa dengan sepeda curian Melalui hutan dari kota Bahru menuju Singapura Yang terbentang lebih dari 600 mil ke selatan Percival yang menyadari pengejaran Jepang yang tampaknya tak terbendung Memerintahkan anak buahnya untuk menyebar lebih dari 70 mil Untuk menghadapi serangan Ini terbukti menjadi kesalahan fatal Dengan pasukannya Meskipun dengan jumlah yang jauh lebih unggul Mereka menyebar Tapi tidak mampu memukul mundur pasukan Jepang Dan benar-benar kewalahan Pemimpin pasukan Jepang Yamashita Menyerang dengan hanya sekitar 23 ribu tentara Dan pada tanggal 8 Februari 1942 Mereka akhirnya memasuki Singapura Hanya 7 hari kemudian pada tanggal 15 Februari 1942 Singapura pun jatuh ke tangan tentara Jepang Percival menyerah dalam upaya sia-sianya Untuk mencegah hilangnya nyawa lebih lanjut Diperkirakan sekitar 100 ribu orang di Singapura ditawan Sekitar 9 ribu orang diantaranya dikatakan meninggal Dalam pembangunan arel kereta api Burma, Thailand Perkiraan kematian orang-orang yang berada di bawah kendali Jepang Di Singapura berkisar dari perkiraan Jepang 5 ribu hingga dari orang China sampai 50 ribu orang Berapapun angka pastinya tak bisa dipungkiri Ribuan orang kehilangan nyawa di bawah pendudukan Jepang Kekalahan terburuk sepanjang masa bagi pasukan pimpinan Inggris Bukan hanya menyebabkan nyawa yang hilang Tetapi gagasan superioritas Eropa dalam perang Churchill sendiri dikatakan berkomentar Bahwa kehormatan kerajaan Inggris dipertaruhkan di Singapura Kehormatan dan reputasi itu tidak diregukan lagi telah ternoda Dan yang terjadi selanjutnya adalah pendudukan brutal Dan pembantayan Banyak tentara Inggris, Australia, dan Kanada Tidak berhasil kembali ke rumah mereka Bahkan setelah perang berakhir Tentang ini bagaimana menurut kalian? Enjoy